Intro Kembali bersama kami dalam Creative Money dan saya masih bersama dengan Direktur Insight Indo Cika Mariana Cika balik lagi kalau tadi disini ada sebuah tetap ya ada sharing profit disini tetapi tetap ada sebuah apa ya misi yang baik di dalam itu adalah ya memang ingin membantu juga teman-teman mengembangkan musiknya disitu tapi Cik kalau dilihat bagaimana caranya Cika dengan partner-partner tadi bekerjasama tadi dengan sharing profit adakah persentase-persentase atau royalty-royalty yang dibagikan itu juga disebutkan kah di perjanjian awal atau seperti apa sih Cika pasti kita pasti akan informasi di awal sebelum kita memulai sebuah kerjasama kita pasti akan jelasin dulu karena prinsip kerjasama kami adalah keterbukaan atau transparansi jadi ketika kita sepakat untuk menandatangani agreement kita sama-sama udah tahu mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak termasuk berapa yang akan didapat ke partner dan berapa yang akan diberikan ke kami untuk mengelola konten mereka gitu jadi itu tertuang semua di perjanjiannya ini sama gak sih kayak kita tahu beberapa platform musik digital kan seperti Spotify juga ada tuh memberikan royalty kepada musik jika memang ada yang mengunduh lagunya atau seperti itu nah ini juga dilakukan seperti itu ya berarti ya secara tidak langsung ya mungkin kalau saya boleh ceritakan sedikit mengenai flow nya kira-kira seperti ini kami mendapatkan semua laporan itu dari Spotify langsung nah dari Spotify itu mereka punya perhitungan atau alogaritma sendiri bagaimana mereka menghitung satu orang atau dua orang atau berapa banyak orang men-streaming lagu mereka dan berapa kali kemudian itu nilainya beda-beda jadi kenapa kita gak bisa bilang gini dari Spotify kita pasti dapat sekian persen enggak tapi hasil yang kami dapat dari Spotify itu adalah hasil share kami dengan Spotify mereka kasih detailnya sih kenapa seperti itu karena kalau saya boleh share lebih jauh perhitungan dasar perhitungan atau alogaritma mereka ada beberapa aspek yang mereka perlu pertimbangkan jadi yang pertama lagu itu didengar berapa kali kemudian yang kedua ada orang-orang yang ketika dengar itu kan gak langsung satu lagu full ya orang yang dengar satu lagu full setengah dan seperempat itu kan nilai royaltinya berbeda-beda jadi kita gak bisa bilang Spotify kita dapat dari Spotify sekian persen kemudian kita kembalikan lagi ke partner sekian persen enggak gitu tapi perhitungan itu kita dapat dari Spotify dan Spotify mempertanggungjawabkan terhadap data tersebut ke kami lalu kami sampaikan ke partner dan kami mempertanggungjawabkan data tersebut ke partner gitu oh baik-baik jadi ada tadi yang dikatakan oleh CK transparansi, keterbukaan di sini juga menjadi salah satu bisa dibilang strategi juga ya yang dilakukan untuk membuat menumbuh rasa percaya si partner itu terhadap Insight Indonesia strategi apa sih yang memang membedakan juga Insight Indo dengan mungkin dengan nih bisa digatakan ada juga agregator lainnya juga yang bergerak di bidang ini ya karena memang industri musiknya berkembang otomatis pasti secara apa namanya saya gak bisa katakan itu pesaing tapi teman-teman lain yang melakukan aktivitas yang sama juga pasti berkembang kemudian apa yang jadi yang Insight disesumbuhkan supaya partner ini bisa pembeda pembeda pasti yang pertama keterbukaan oke keterbukaan kemudian yang kedua kita memang punya tim yang memang akan mengelola konten mereka jadi bukan cuma di upload harusnya diiemin gitu ya nah yang paling penting yang kami lakukan adalah kami mencoba untuk terus memberikan service lebih oke contoh realnya ya contoh realnya adalah misalnya ada partner yang bergabung dengan kami kemudian mereka mau apa namanya kita bantu mereka untuk bikinin konten video misalnya gitu contohnya jadi kita bantu dari sisi productionnya baik itu shootingnya kemudian kita post pronya gitu-gitu nah ini ini salah satu service lebih yang kita coba tawarkan ke semua partner kita gitu oke ini sepanjang perjalanan dari 2008 kemudian akhirnya 2013 udah ibaratnya go public ya go 2013 itu nah sampai saat ini di 2020 ini trennya seperti apa nih Cika ini memang Anda melihat bahwa semakin meningkatnya juga para pasar musik ini Anda melihatnya bahwa juga terkait dengan income dari Insight Indo sendiri juga semakin meningkat atau seperti apa seperti yang tadi saya singgung sebelumnya bahwa memang secara industrinya udah naik jadi otomatis kami yang menjalankan atau pelaku industrinya juga pasti secara revenue atau income pasti naik kalau saya bisa kasih gambaran awal-awal dari 2008 ke 2013 ya peningkatannya cukup drastis ya bisa bisa berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya saya bicara soal growth nih ya nah untuk saat-saat ini yang yang balik lagi tadi saya tegaskan bahwa memang secara industri itu berkembang otomatis berimbas ke kami sebagai pelakunya yang setiap tahun ini almost double Bumirsa tetap lagi bersama kami dalam Creative Money